Sejumlah aksi pengendara sepeda motor tidak taat peraturan, terekam kamera warga dan menjadi viral. Di Semarang, Jawa Tengah, pengendara yang tidak menggunakan helm masuk ke dalam bus untuk menghindari sanksi tilang polisi. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi remaja berboncengan melakukan aksi freestyle, mengangkat motor di jalan raya, gagal dan menabrak minibus yang sedang diparkir di bahu jalan. Aksi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, terekam kamera pengendara mobil yang sedang berhenti di Lampu Merah di Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman tersebut, tampak pengendara motor panik karena ketahuan polisi yang sedang berjaga di kejauhan dan menginstruksikan untuk menghentikannya. Sang polisi sontak mengejar pengendara tersebut untuk ditilang. Namun, ia berlari dan mencoba bersembunyi di dalam bus yang berada di sampingnya. Lantas, polisi yang menghampiri itu tampak kebingungan dan mondar-mandir mencari pengendara tanpa helm tersebut. Aksi polisi kebingungan itu mencuri perhatian pengguna jalan lain dan menjadi viral di media sosial. Di kota Makassar, Sulawesi Selatan, aksi dua pemuda yang berboncengan dengan sepeda motor menabrak mobil yang sedang diparkir di bawah jalan terekam CCTV. Kejadian itu berawal saat kedua pemuda itu melakukan freestyle atau mengangkat motor di jalan. Namun saat beratraksi, mereka hilang kendali lantaran kendaraan yang diangkat terlalu tinggi hingga menabrak mobil yang diparkir. Setelah menabrak dan jatuh tersungkur, keduanya langsung kabur dari lokasi kejadian. Di Bliputan, CNN Indonesia